Kalau mau lawan gue itu pakai bukti sama fakta yang akurat Tak terima dengan keputusan hakim Kasusnya dengan Nikita Mirzani di Polatip ajukan banding Ini tangkapan Nikita Sejak Oktober 2019 Nikita Mirzani dan di Polatip resmi bercerai Setelah berbulan-bulan menjalani proses persidangan di pengadilan negeri Jakarta Selatan Seperti diberitakan sebelumnya Majelis hakim telah mengabulkan permohonan isbat nikah dan gugatan cerai Nikita Mirzani terhadap di Polatip Putusan tersebut sekaligus membenarkan bahwa memang ada pernikahan antara Nikita Mirzani dengan di Polatip Ibu tiga anak ini sempat mengatakan telah nikah silih dengan di Polatip pada 2018 lalu Pada 18 November 2019 Melalui kuasa hukumnya Uus Muliala Harja Di Polatip mengajukan banding ke pengadilan tinggi agama Jakarta Ia berkeberatan dengan hal-hal yang bersifat formil dari keputusan yang dibuat hakim Pihak di Polatip menilai pengadilan agama Jakarta Selatan telah melakukan ultra petita atau membuat keputusan melebihi apa yang dituntut Salah satunya mengenai pengesan perkawinan antara Nikita Mirzani dan di Polatip Terkait hal ini pengacara Nikita Mirzani atas nama Nikita Pahmi Bahmit angkat bicara menurutnya tak ada kekeliruan dari keputusan yang telah dibuat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pertimbangan hakim pengadilan agama Jakarta Selatan sudah benar Apa yang salah? Karena benar ada pernikahan Dan pernikahan sudah sesuai dengan sangat Islam Kata Pahmi Bahmit Itulah guys Perkembangan Perkara Nikita Mirzani dan di Polatip Yang mengajukan banding Karena di Polatip Rali kuasa hukumnya Tidak terima dengan keputusan hakim Yang terkesan Ultra Petita Lalu bagaimana buat kalian? Jangan lupa komen di bawah Like dan subscribe Terima kasih telah menonton